Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi my students, how are you today? It's great! Today, we're gonna talk about chapter 6 Ya, hari ini kita akan membahas mengenai bab 6 That's, do you know the way to? Ya, yaitu, tahukah anda jalan menuju? Well, before we start our lesson today, let's say, bismillah Bismillahirrahmanirrahim Tujuan pembelajarannya Well, di bab ini, kalian akan mengetahui ungkapan untuk menanyakan dan memberikan arah menuju suatu tempat yang ingin kalian tuju Serta, kalian akan mengetahui sejarah dari monumen yang ada di Jakarta So, are you ready for some fun? Let's dive in! Pertama, kalian akan mengetahui kuasa kata pada tempat umum Dan kalian akan mengetahui kuasa kata pada kata preposition atau kata depan Bookstore Bookstore Tokobuku Bakery Tokoroti Museum 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 Hospital 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 Roma Sakit Bus 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 Station Terminal Bus Ministry of Education and Culture Ministry of Education and Culture Kementer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Farmer's Monument Farmer's Monument Tugu Tani National Monument National Monument Behind 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 Di belakang Between 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 Di antara Beside 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 Di samping Di seberang Depan Selanjutnya Kalian akan mengetahui beberapa bangunan sejarah yang ada di Jakarta More to know Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan bangunan-bangunan tua yang masih bertahan sampai hari ini Selain itu, Jakarta juga memiliki beberapa patung yang letaknya tersebar di seluruh penjuru Jakarta Berikut ini beberapa patung yang ada di Jakarta 1. Patung Pahlawan, Tugu Tani Patung Pahlawan atau yang dikenal dengan Tugu Tani adalah pemberian hadiah dari pemerintah Uni Soviet ketika masih ada Didesain oleh pematung ternama Rusia yakni Matvel Manizel dan Otto Maniser Patung ini dibuat dari bahan perunggu dan didesain berupa seorang petani dan seorang wanita yang memberikan bekal kepada petani tersebut Pada patung ini ditempelkan pelakat yang bergunyi foet stuk yang berarti Bangsa yang menghargai pahlawannya adalah bangsa yang besar 2. Patung Dirgantara, Patung Pancoran Terletak di kawasan Pancoran, Patung Dirgantara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Patung Pancoran ini adalah permintaan dari Bung Karno Saat itu, beliau ingin menampilkan keperkasaan bangsa Indonesia di bidang Dirgantara Desain patung Pancoran ditekankan dengan arti untuk mencapai keperkasaan Bangsa Indonesia mengandalkan sifat-sifat bujur, berani dan bersemangat 3. Monumen Selamat Datang Patung yang didesain dengan bentuk sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan adalah simbol Selamat Datang yang diperuntukkan bagi para pendatang yang mengunjungi Jakarta 4. Patung Pemuda Membangun Patung yang terletak di kawasan Bunderan Senayan ini dibangun dengan tujuan untuk mendorong semangat membangun yang hakikatnya harus dilakukan oleh para pemuda-pemuda Indonesia 5. Patung Jenderal Sudirman Sesuai namanya patung ini didesain dengan seorang sosok pahlawan nasional jenderal besar, Jenderal Sudirman Berdiri kokoh di salah satu jalan di Jakarta, Patung Sudirman didesain dengan sosok jenderal digambarkan menghormat dan kepala sedikit mendonga untuk memberikan kesah Well, sudah pada tahu kan beberapa monumen sejarah yang ada di Jakarta? Selanjutnya, pembahasan materi belajar You can see on page 61 Kalian bisa lihat pada halaman 61 Ada pun ungkapan yang akan kita bahas Yang pertama, Can you tell me the way to? Yang artinya, dapatkah Anda menunjukkan pada saya mana jalan ke? Nah, biasanya setelah kata the way, itu dituliskan tempat lokasi yang ingin kita tujuh Misalkan, post office Can you tell me the way to the post office? Dapatkah Anda menunjukkan pada saya mana jalan ke kantor post? Kapan selanjutnya? Do you know how to get to? Do you know how to get to? Nah, yang artinya Taukah Anda bagaimana menuju ke? Nah, setelah kata do, dituliskan ke atas sandang Yaitu the, yang menjelaskan tempatnya spesifik Misalkan, bakery Do you know how to get to the bakery? Taukah Anda bagaimana menuju ke toko kue? Nah, ungkapan selanjutnya Could you tell me where the popular is? Could you tell me where the popular is? Yang artinya, dapatkah kiranya Anda menunjukkan pada saya Ada di mana? Nah, biasanya setelah kata where Tempatnya kita tulis ya Lokasi yang ingin kita tujuh Misalkan, gambir station Nah, could you tell me where gambir station is? Ya, dapatkah kiranya Anda menunjukkan pada saya Stasiun gambir ada di mana? Kapan selanjutnya? Where can I find? Oke, where can I find? Nah, yang artinya Di mana saya bisa menemukan Nah, setelah kata find Biasanya ditulis langsung ya Lokasinya Ataupun bisa ditambahin The way to Nah, menjelaskan jalan ya Nah, ada pun Contohnya Misalkan Can you tell me the way to the hotel Indonesia? Ya, yang artinya apa? Dapatkah Anda menunjukkan pada saya Mana jalan ke hotel Indonesia? Nah, setelah kata to Kemudian tempatnya ya Hotel Indonesia Menggunakan sandang Kata sandang Menjelaskan tempatnya ya Lebih spesifik Yaitu hotel Indonesia Kapan selanjutnya? Do you know how to get to the Istiqlal Mosk? Ya, yang artinya Taukah Anda bagaimana menuju ke Masjid Istiqlal? Setelah kata to The ya Menjelaskan tempatnya spesifik Oke Khusus atau khusus Yaitu Istiqlal Mosk Masjid Istiqlal Oke Selanjutnya Could you tell me where museum is? Could you tell me where museum is? Ya, yang artinya apa? Dapatkah kiranya Anda Menunjukkan pada saya Museum Ada di mana? Setelah kata where ya Tadi langsung ya Museum Ya, dituliskan langsung Nama tempat lokasinya Oke Hukapan terakhir Where can you find the way to the farm's monument? Yang artinya apa? Di mana saya bisa menemukan jalan ke monument tani atau tugut tani? Nah, biasanya Misalkan kata find ya Ditulis langsung The way to Saya menjelaskan jalannya Ya Atau juga langsung saja Dituliskan Nama tempatnya Misalkan Where can you find the farm's monument? Ya, biasanya itu menanyakan Letaknya ya Letak suatu tempat yang ingin kita tujuh Nah Cobalah sekarang Anak-anak dengarkan dan ulangi apa yang bisa di ucapkan ya Oke Can you tell me the way to the hotel Indonesia? Can you tell me the way to the hotel Indonesia? Do you know how to get to the Istiqal Mosque? Do you know how to get to the Istiqal Mosque? Could you tell me where museum is? Could you tell me where museum is? Where can I find the way to the farm's monument? Where can I find the way to the farm's monument? Selanjutnya, kita membahas mengenai ungkapan untuk memberikan arah yang ditanyakan oleh orang lain Nah, ada pun beberapa ungkapan yang akan kita bahas You can see on page 61 Nah, bisa dilihat ya pada halaman 61 Anak-anak First, yang pertama kita membahas mengenai left Nah, ada pun beberapa ungkapan untuk merespon Yaitu Go left Turn left It's on the left Take left Attack the second Turning on the left Nah, yang artinya apa? Go left Yang artinya pergi ke kiri Atau jalan ke kiri Nah, untuk turn left Yang artinya belok ke kiri Nah, sedangkan It's on the left Yang artinya di sebelah kiri Dan untuk Take a left Yang artinya apa? Ambil kiri Nah, untuk take the second Turning on the left Nah, ini artinya Ambil belokan kedua ke kiri Nah, jadi belokannya kedua ke kiri Kita ambil Oke, second We talk about right Nah, yang artinya apa? Kanan First Go right Nah And then Turn right It's on the right Take a right And last Take the second Turning in the right Ya Seperti ini ya Bersama ya Oke Go right Nah, tadi lawan kata dari left Yang artinya apa? Pergi Ke kanan Oke Atau jalan ke kanan Nah, untuk turn right Yang artinya belok kanan Sedangkan it's on the right Yang artinya apa? Di sebelah kanan Oke And then Take a right Yang artinya Ambil kanan Sedangkan take the second Turning in the right Ya, itu artinya Ambil belokan kedua Ke kanan Nah And the last Third Talk about Ahead Nah, yang artinya apa? Lurus Nah, ada pun arahan yang menggunakan Muka penulis lurus Ya Cuma responnya Itu Ke head Go straight ahead Go straight on Nah Yang artinya apa? Ahead Ya artinya lurus ke depan Nah, atau pergi dulu Nah Setelah itu Go straight ahead Yang artinya apa? Jalan lurus Nah, sama ya Dengan go straight on Nah, itu apa? Jalan lurus Biasanya setelah kata on Nama jalannya tuh Dijelaskan Misalkan Go straight on this street Ya Go straight on Palapak street Nah, seperti itu ya Ada pun contoh dialog percakapannya Excuse me Can you tell me the way to the post office? Excuse me Can you tell me the way to the post office? Permisi Dapatkah Anda menunjukkan pada saya Mana jalan ke kantor post? You can go along this street Turn left And then The post office is on the right side of police station You can go along this street Turn left And then The post office is on the right side of police station Ya Kamu bisa melewati jalan ini Belok ke kiri Dan Atau lalu The post office Ya Kantor post Berada di sebelah kanan Kantor polisi Ya Kamu bisa melewati Atau menelusuri jalan ini Belok ke kiri Lalu Kantor post Berada di sebelah kanan Kantor polisi Thank you Terima kasih You're welcome Sama-sama Nah Biasanya Menggunakan Excuse me ya Agar lebih sopan untuk menanyakan Kepada orang lain Lokasi yang ingin kita tanyakan Selanjutnya Do you know how to get to the bookstore? Do you know how to get to the bookstore? Taukah Anda bagaimana menuju ke toko buku? Yes, of course Go straight ahead till you join the main route Turn to the right there And go ahead for about 100 meters You'll see Wide a building on your left That's the bookstore Yes, of course Go straight ahead till you join the main route Turn to the right there And go ahead for about 100 meters You'll see a wide building on your left That's the bookstore That's the bookstore Ya, tentu saja Jalan lurus Sampai menemukan jalan utama Atau jalan raya Turn to the right there Belok ke kanan Di sana Dan go ahead for about 100 meters Ya, jalan lurus Kurang lebih 100 meter You'll see Ya, you'll see Kamu akan Awide a building on your left Kamu akan melihat bangunan putih Ya, berada di sebelah Kirimu Nah, that's the bookstore Nah, itulah toko buku Oh, I see Thanks Ya, saya tahu Terima kasih Don't mention it Jangan katakan itu Atau terima kasih Well, kita istirahat dulu ya anak-anak Nanti dialognya akan dilanjutkan kembali Nah, di sini kita akan menggunakan Ungkapan untuk menanyakan letak Ya, suatu tempat umum Nah, bagaimana cara menjelaskan Ya, misalkan ditanyakan What is the restaurant? Ya, dimanakah restoran? Nah, kira-kira dari gambar yang ini Dimanakah letak dari restoran? Hmm, nah, restoran berada di sini Nah, jadi kita menjelaskannya Bisa menggunakan It's opposite to the bakery Ya, it is opposite to the bakery Ya, opposite to Artinya apa? Ya, benar Di seberang Ya Jadi It is opposite to the bakery Nah, itnya sebagai apa? Restoran Jadi, restoran Letaknya berada di depan Atau di seberang toko roti Nah, sini toko roti ya Berarti di seberangnya Ya Restoran Letak yang berada di seberang toko roti Nah, di sini bisa digunakan Untuk menjelaskan di arah juga ya Tapi letak posisinya Nah, ada pun contoh lainnya Nah, contoh selanjutnya Yaitu Di sini menanyakan Kira-kira apa yang ditanyakan ya Dari gambar yang ada di sini Hmm Can you tell me the way to the bank from the flamboyan street Can you tell me the way to the bank from the flamboyan street Ya, yang artinya apa? Dapatkah Anda menunjukkan pada saya Mana jalan ke bank Dari jalan flamboyan Nah, kira-kira jalan flamboyan mana ya Anak-anak Hmm Yep In here Oke Bagaimana cara menanggapi atau meresponnya Hmm Yep, sebenar Yes, of course From flamboyan street Nah, misalnya arahkan ya From flamboyan street in here Go ahead Jalan lurus Until T-junction ya Sampai ke pertigaan Nah, sudah pertigaan Tune right at panca warna street Nah, belok ke kanan Di jalan panca warna Hmm And go ahead on this street Until T-junction Nah, jalan lurus Di jalan ini Ya, jalan panca warna Oke Sampai ke T-junction Ke pertigaan lagi Nah, setelah pertigaan And then, lalu Turn right at Krishna street Nah, di jalan Krishna ya Belok ke kanan Nah, kemudian The bank is on the right side of this street Nah Bank berada di sebelah kanan Di jalan ini Nah, kita lihat Banknya Ada di sebelah kanan ya Di jalan Krishna street Nah, mudah kan anak-anak Bagaimana menjalankan Suatu arah ya Pada map yang ada di sini Ya, jadi jalan kan lurus Luluh kanan Luluh kanan Luluh lagi Nah, ketemu pertigaan Luluh kanan lagi Oke Now, open your book page 48 Ya, sekarang dibuka ya Bukunya anak-anak Pada halaman 58 Well, in here It has exercise for you Nah, di sini ada latihan ya Untuk kalian Bagaimana cara latihannya Ya, jadi kalian dengarkan Audio pada video pembelajaran Yang ada di sini Oke Kalian dengarkan Dengan hati-hati ya Hmm Nanti Kalian dengarkan Nah, kira-kira Jawabannya suruh apa Dengan ucapan Yang didengarkan Pada audio pembelajaran Yang ada di video ini So Listen carefully Dengarkan Dengan hati-hati ya Here will you hear From the speaker Listen carefully Number one Call on the street Number one Call on the street Number two Turn right first Number two Turn right first Number three Turn left Please Number three Turn left Please Number four Go ahead on this road Number four Go ahead on this road Number five Take the second Turn on the left Number five Take the second Turn on the left Number six, take the third turning on the right. Number six, take the third turning on the right. Number seven, the bank is on your right side. Number seven, the bank is on your right side. Number eight, go around the road about. Number eight, go around the road about. Number nine, the school is on your right side. Number nine, the school is on your left side. Nomor 10, the school is on your left side Nomor 10, the school is on your left side Selanjutnya Rekno Open Book Page 65 Sekarang dibuka kembali bukunya pada halaman 65 Well, tadi kan sudah didengarkan instruksi arahan pada gambar yang ada di halaman 58 Nah, kira-kira instruksi apa saja yang sesuai dengan gambar yang telah kalian dengarkan pada audio pembelajaran yang ada di sini Untuk latihannya, bisa tunggu ya hari ini In here, it's homework Nah, di sini ada PR untuk kalian Nah, kalian diminta untuk mengurutkan kalimat menjadi kalimat yang sesuai Nah, kira-kira seperti apa kalimat yang sesuai Nah, namun di sini hanya beberapa saja untuk PR atau pengayaan latihan kalian di rumah ya Oke, sudah bisa nomorkan Misalkan untuk PR kalian pada nomor 4, 6, 7, 8, and 9 Nah, hanya 5 nomor saja untuk PR ya Kalian di rumah Nah, kalian bisa melisaikannya di buku tulis Nah, untuk nomor yang lainnya kita akan bahas secara bersama-sama Oke, nomor 1 Tell me is where gambar stasiun location Nah, kira-kira urutan yang sesuai apa? Hmm, ya, benar Tell me where location gambar stasiun is Ya, yang artinya apa? Katakanlah kepada saya, di mana stasiun gambar berada Nah, di sini yang menjelaskan ya Di mana stasiun gambar berada Oke, jadi menanyakan suatu tempat yaitu stasiun gambar Nah, nomor 2 Coba kita bahas kembali You can me give an information the position of police station Nah, kira-kira sesuai apa ya, anak-anak, untuk kalimatnya Hmm, ya, sebenar Can you give me an information the position of police station? Ya, bisakah kamu memberitahu ke aku informasi yang posisi dari antor polisi? Nah, kira-kira seperti ini ya Oke, selanjutnya nomor 3 You will be saw the way to Tentanya M-block M-station Nah, kira-kira sesuai apa? Hmm, ya, benar Would you saw me the way to the block M-station? Ya, would you saw me ya Bisakah kamu menunjukkan ke aku? Nah, untuk saw me ini nih Biasanya menjelaskan ya Tempatnya Nah, ini biasanya berdua Nah, jadi kita menunjukkan tempatnya Jadi mengarahkan ya Ikut dengan si dia ke tempat tersebut ya Mengantarkan Oke, mengantarkan ya Would you saw me the way to the block M? Ya, misalkan kamu menunjukkan Nah, menunjukkan itu mengantarkan Jalan menuju ke stasiun block M Nah, oke, selanjutnya Nomor 5 Don't go to the Bandung today Nah, don't go to the Bandung today Nah, yang sesuai yaitu Kapannya They don't go to the Bandung today Ya, mereka tidak akan pergi ke Bandung hari ini Nah, untuk nomor 10 Nah, ada yang kepotong ya Kalian bisa melihat di buku kalian On page 65 Nah, misalkan dibacakan ya Di sini ada Go you straight this way along Cathedral Church across Istiqlal Mosque Nah, jadi Murutan sesuai apa? Benar You go straight along this way ya Kamu bisa berjalan lurus di jalan ini Atau kamu bisa melewati jalan ini Nah, Istiqlal Mosque is across Cathedral Church Ya, Majid Istiqlal Letaknya berada di seberang Gereja Cathedral Ya, oke Untuk kelima sol ini sudah kita bahas Ya, jangan lupa ya Untuk PR atau latihan pengayaannya ya Nomor 4, 6, 7, 8, and 9 Next Well, thanks for your attention Thanks up Now, let's end this class Alhamdulillah And the last Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you again Bye bye Thanks for watching